Dari berbagai latar belakang, salah satunya Marno, pedagang mie ayam yang biasa mangkal di jalan pegangsaan Jakarta Pusat. Bantuan yang diberikan Partai Perindo membuat omset Marno terus meningkat. Ia pun bergabung dengan Partai Perindo untuk membantu meringankan beban masyarakat kecil. Mie ayam bertahun-tahun menjadi gantungan hidup bagi Marno, pedagang mie yang mangkal di jalan pegangsaan Jakarta Pusat. Suka duka telah dijalani bersama olahan dengan bahan dasar mie dan daging ayam tersebut. Mulai dari letih jualan berkeliling, kehujanan, bahkan ia nyaris bangkrut karena beberapa kali pernah ditinggal kabur pembeli tanpa membayar. Nasibnya berubah semenjak Partai Perindo memberikan bantuan berupa gerobak kepada bapak yang sudah berjualan mie ayam sejak tahun 2001 ini. Gerobak yang eye-catching membuat pelanggan mulai berdatangan kepadanya. Ia pun tak perlu lagi berkeliling menjajakan dagangannya, bahkan omsetnya melesat hingga 50% lebih, mencapai 24 juta rupiah per bulannya. Kehidupannya pun berubah hingga ia bisa menguliahkan anaknya. Saya jualan dari 2001 keliling-keliling gitu di jalan Rating Saleh, di depan Aljajira lama gitu. Terus ada program gerobak Perindo, saya daftar dikasih. Alhamdulillah sekarang agak mendingan lumayan, tempatnya enak, besar, gede, lumayan agak larisan lah, beda. Dulu beda, dulu biasa dapat duit 600, 500, sekarang bisa 800, sekarang 1 juta. Solusi yang langsung mengena atas permasalahan yang ada pada masyarakat kecil menjadi ciri khas Partai Perindo. Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibio ini berharap bisa menjadi agen perubahan dan pembela masyarakat kecil. Tim Liputan AI News melaporkan.